Intro Dari video amatir yang beredar di media sosial Tampak salah seorang pengatur lalu lintas liar Atau sering disebut Pak Ogah Terlibat keributan dengan pengendara Karena tak diberi uang di jalan Alauddin Makassar Pak Ogah tersebut telah ditangkap tim Jatan Raspol Restabes Makassar Pada Rabu lalu Karena diduga melakukan pemalakan terhadap pengguna jalan Pasca insiden kekerasan antara pengatur lalu lintas liar Dengan pengguna jalan Senin lalu Selama beberapa hari ini Tim Dinas Perhubungan Kota Makassar pun gencar melakukan razia Di sejumlah titik jalan Tempat pengatur lalu lintas liar ini beroperasi Dari operasi ini Tim Dishub menjaring belasan pengatur lalu lintas liar Di sejumlah titik perputaran jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Setiap Pak Ogah yang terjaring Langsung dibawa ke kantor Dishub Kota Makassar Tak hanya dicatat dan diberi arahan Satu persatu Pak Ogah ini kemudian digunduli oleh tim Dishub Setelah itu Barulah para Pak Ogah ini dilepaskan Seraya diwanti-wanti agar tak lagi beroperasi di jalanan Dishub Kota Makassar berharap upaya tersebut Memberi efek jera bagi para Pak Ogah Yang masih kerap kucing-kucingan dengan petugas Pertama saya sampaikan banyak terima kasih kepada Kapol Restabes Beserta jajarannya terutama dari Unik Jatan Ras Dari teman-teman dari Kasat Lantas Beserta jajarannya juga dari Polsek Makassar ini Terima kasih atas dukungannya Ini kan jelas meresahkan Pak Ogah itu mungkin common enemy bagi pengguna jalan Menjamur di mana-mana Mungkin ada sisi lain lah Tapi kita berpikir mengenai penegakan aturan Tapi mengatasi masalah Masa kita diam Bagaimana dengan sanksi CEPI Kalau mau sanksi yang tegaskan Jelas adalah pira nomor 2 tahun 2021 Pasal 15, pasal 16 Karena kalau ini kan kita sifatnya perginaan Oke lah seperti misalnya ada kejadian yang digundul Apa semua itu kan saya pikir Kita mau hampakan lagi Karena ada beberapa kali dikantap itu Itu saja orangnya Hukum itu kan berbanding lurus dengan kepatuhan pada hukum Hukum kan berbanding lurus pada sanksi Sanksi yang tegas pun kadang-kadang Apeh masyarakat Apaya seperti itu Pengatur lalu lintas liar Yang kerap beroperasi secara berkelompok Di sejumlah titik putaran jalan di kota Makassar Sering meresahkan pengguna jalan Tak hanya disebut kerap memaksa meminta uang dari pengguna jalan Aksi Pak Ogah ini justru seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan Terima kasih telah menonton!